Intro Kerusuhan yang terjadi di rutan kelas 2 BK Bancai Kabupaten Karo Sumatera Utara terjadi pada Rabu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pejuangan berawal dari adanya keributan di dalam lapas hingga berujung pada pendobrakan pintu sel dan berlanjut kepada aksi pelemparan batu hingga aksi pembakaran dari lapat, dari rutan. Dan untuk kebakaran sendiri saat ini sudah mengalami kerusakan 80% dari seluruh bangunan rutan. Saat ini puluhan petugas sudah berkoordinasi untuk membersihkan dari sisa-sisa kebakaran akibat kericuan yang terjadi di mana puing-puing sisa kebakaran seperti kaca, kemudian kayu dan paku akan diangkut dengan mobil pengangkut sampah dan nanti akan dibuang ke tepat sampah selanjutnya dan akan dibersihkan. Dan untuk selanjutnya tadi sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara selama dua hari di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasak Reskrim Polres Tanah Karo AKP Sastrawan Tarikan menyebut dari temuan yang dilakukan dari olah TKP ada tiga titik api saat kericuan terjadi di mana hal tersebut didapatkan dari pemeriksaan terhadap 20 orang yang ditetapkan sebagai dalam kericuan di rutan kelas 2B Kabanjahe. Dan dari 20 orang tersebut ditetapkan 15 orang sebagai tersangka berusuh. Kemudian ada tiga otak pelaku perusuhan di mana satu diantaranya merupakan narapidana, kasus narkoba dengan vonis seumur hidup. Ada sekitar 410 warga binaan yang sudah dievakuasi ke Mak Paulres Tanah Karo. Dan bisa diinformasikan juga penyebab dari kerusuhan sendiri tadi disampaikan oleh Kasak Reskrim Polres Tanah Karo yang menyatakan bahwa kerusuhan ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara sipir dan warga binaan, kemudian warga binaan dan warga binaan sehingga terjadi adanya provokasi hingga berujung pada kericuhan yang terjadi di rutan. Dan hingga saat ini kondisi sudah aman dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap apakah ada tersangka lain yang akan ditetapkan terlibat dalam aksi kerusuhan di rutan kelas 2B Tabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara.